Pasti teman-teman sering lihat benda kayak gini ya, nah benda kayak gini yang tiga ini yang selalu berhubungan dengan kabel Jika teman-teman belum tahu saya akan kasih tahu teman-teman ini alat apa dan ini fungsinya buat apa Jadi teman-teman alat ini adalah current transformer teman-teman Current transformer ini buat apa sih? Seperti yang sudah terlihat di namanya ya, disini adalah current, current ini berarti arus Berarti disini adalah alat untuk mengukur arus yang mengalir di kabel tersebut Nah bagaimana kok bisa mengukur arus tersebut? Cara kerjanya kayak gimana sih? Nah jadi biasanya CT ini teman-teman suka disandingkan dengan ampermeter Ampermeter yang analog ya, nah selain yang analog juga bisa juga disandingkan dengan ampermeter yang digital Nah untuk penyimpanan CT itu biasanya kayak gini teman-teman Biasanya dipasang di setelah MCCB atau di setelah MCB 3 pasa, boleh silahkan Contohnya kayak gini, lihat Nah disini kan ada contohnya CT CT ini dihubungkan dengan masing-masing ampermeter Jadi salah satu CT ini mengukur salah satu pasa teman-teman Jadi yang diukur itu arus pasa R, arus pasa S, dan arus pasa T teman-teman Jadi ke masing-masing pasa ini diukur sama si CT ini Bagaimana cara mengukurnya? Jadi cara mengukurnya itu teman-teman Ketika motor 3 pasa ini sedang berputar Maka nanti si CT ini akan mengukur arusnya yang akan ditampilkan di ampermeter analog ini Saya contohkan kayak gini, lihat Posisi motor 3 pasanya nanti akan saya jalankan Dan teman-teman bisa lihat nanti untuk perubahan arus di ampermeter ini Sekarang kan posisinya lagi 0 untuk amperenya Kita coba start, lihat 3, 2, 1, 1, nah lihat teman-teman Disini arus sudah mengalir ya, lihat yang 3 pasa ini Maka otomatis untuk ampermeternya akan menunjukkan berapa sih arus yang mengalir di pasa R, S, T Saya contohnya disini yang R nya 80, S nya 80, T nya 80 Biasanya standarnya rata-rata sama semua Yang membedakan biasanya di 0, saja Nah jadi fungsi CT ini yaitu untuk mengukur arus di masing-masing pasa teman-teman Kalau seorang mantenen biasanya sering ada preventif untuk pengecekan arus-arus di motor 3 pasa ini Dengan cara yang melihat di analog ampermeter ini Nah jika teman-teman belum pernah melihat ampermeter yang analog secara aktual fisiknya Disini saya punya nih satu buah ampermeter yang analog Yang dikirim dari PT Larkin ya Yang sudah mengirimkan kepada kami Terima kasih PT Larkin Dan ini bentuk depannya ya Yang terbaca yaitu dari 0 sampai 100 Dan ini untuk belakangnya teman-teman Kayak gini Dan ini untuk CT nya teman-teman Nah ini adalah CT Kayak gini bentuknya teman-teman Sama juga dari Larkin Jadi nanti si kabelnya itu teman-teman masuk ke dalam sini Si pasa RS atau T nya Masuk ke sini Jadi nanti ketika berbeban kayak gini ya Sudah berbeban kayak gini si motornya Maka nanti si CT ini akan mengukur Dan ditampilkan di ampermeter ini teman-teman Kayak gitu Oke jadi cukup segitu ya untuk pengenalannya Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan teman-teman paham Dengan apa yang saya jelaskan Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih